Assalamualaikum menu kali ini tumis bunga genjer Ini genjernya kuncup-kuncup jadi dinamakan bunga genjer Tau gak sih bunga genjer itu lebih enak karena ada sensasi kriuk-kriuknya Yang mau tau resepnya yuk kita masak Sekarang kita siapkan dulu satu ikat bunga genjer Tuh lihat itu banyak yang kuncup-kuncup gak ada daunnya Di garut harga bunga genjer itu 5.002 ikat ada juga yang menjual 5.003 ikat Murah banget kan? Ini kalau dibuka kuncupnya warna kuning Kalau yang mau gratis tinggal metik aja di sawah sendiri Genjernya dipotong-potong sesuai selera kemudian dicuci bersih Masaknya satu ikat saja supaya langsung habis Karena genjer itu enaknya dimakan dadakan Siapkan bumbu uleknya Ini ada satu kencur Kemudian bawang putihnya Dua Bawang merahnya yang ukuran besar satu saja Kemudian ada satu buah terasi Dan cabai rawit Untuk kepedasannya sesuai selera saja Kemudian ini bumbu ditumbuk sampai halus Ya sepertinya tingkat kehalusannya segini aja Kemudian tambahkan irisan tomat setengah buah yang ukuran sedang Panaskan mie-nya kira-kira 3 sendok makan saja Kemudian ditumbuk bumbu halusnya sampai harum Diaduk perlahan masaknya menggunakan api sedang saja Ini bumbunya asli wangi banget ya Dari terasi dan campuran dengan kencur Hmm harum asli harum banget Setelah itu Masukkan genjer yang sudah dipotong-potong dan dicuci bersih Diaduk perlahan masak genjer itu sebentar Kalau masaknya kelamaan warnanya akan menghitam Aduk perlahan genjernya supaya bumbu merata Sekarang kita tambahkan aneka bumbu Yaitu garam Setengah sendok teh atau sesuai selera saja Kemudian masukkan penyedap rasa Tambahkan juga gula merah atau gula pasir Sesuai selera Kemudian diaduk-aduk lagi Sampai bumbunya merata Lihat warnanya hijau Merona Untuk masak genjer Saya pilih setengah matang saja Nih Bagus kan warnanya Genjer itu rasanya agak sedikit Pahit Tumisannya sudah mengandung air ya Jadi gak usah ditambahin air lagi Kalau keasinan tinggal tambahkan tomat atau gula Sepertinya masakan kita sudah jadi Dan ini wangi banget Rasanya benar-benar enak Kriuk-kriuk Selamat mencoba di rumah Jangan lupa like dan subscribe Wassalamualaikum Nantikan video selanjutnya